Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali, jumpa di channel IR Electro Kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara service ya Cara service set obok metrik seperti ini Metrik ini untuk kerausakannya gambar patah-patah ya Patah-patah sedangkan untuk membuka menu youtube Ataupun tiktok Dia normal ya Gambar tidak patah-patah Masih bagus Akan tetapi untuk TV digitarnya dia gambar patah-patah Bahkan dia tersendat-sendat ya Seperti ini Seperti ini ya Nah sudah mulai ya Untuk gambar patah-patah Untuk gambar patah-patah Gambar patah-patah dan sudah saya cek antena Antena tidak ada masalah Dan ini untuk indikator sinyal juga bagus ya Untuk kekuatan antena sangat bagus Dan untuk kualitas sinyal juga bagus Akan tetapi untuk gambar dia patah-patah Nah sebelumnya ini juga Sudah saya otak-atik Seperti update software Ini software sudah yang terbaru Versi 2.6.2 ya 2.6.2 Ini sudah saya update Sekarang tanggal 18 November tahun 2022 Ini saya update Terus Saya reset juga sudah Saya reset di sistem Disini ya Reset pabrik Sudah saya masukkan Sudah saya reset Akan tetapi gambar tetap putus-putus ya Alias patah-patah Dan ini untuk kode standar 0.0.0.6 kali ya Sudah saya lakukan Berbagai cara Dan sudah saya cek Tunernya juga Ternyata Masih saja Gambar patah-patah Nah saya kembali ya Dan ini sebelumnya sudah saya cek youtube Juga masih bagus Dan untuk kendalanya Disini Nah Seperti ini ya Penampakan di dalam Dan ini Untuk tunernya Sebelumnya sudah saya buka ini ya Dan sudah saya Cek-cek dan cek Ternyata untuk bagian tuner Masih bagus Karena di info antena Juga itu ya Untuk kekuatan penangkapan sinyal Lebih bagus loh Penangkapan sinyal Bagus Terus Setelah saya cek-cek dan cek Dan analisa Saya pertama Saya menuju ke Ini ya Kristal Disini ukuran kristal 24 MHz ya Atau 24 ribu Disini Kelihatan Tidak kelihatan ya Tidak fokus Bagus Sebelumnya tadi Saya sudah cek tuner Bagus Dan untuk cek tegangan 5V Bagus 5V bagian chipset Juga bagus Ada masuk Dan ini 3V Dan ini 1V Semua tegangan Bagus semua ya Dan analisa saya Yang pertama adalah bagian ini Ini akan coba saya lepas Dan akan saya ganti Dan ini Kristal sudah saya lepas Oke Langsung saja ya Saya ganti Berhubung saya punya Stock Langsung saja Saya ganti Oke Ini sudah Saya ganti Sudah saya ganti Kristalnya 24 MHz Atau 24 ribu Sekarang Akan coba Saya pasang kembali Dan akan saya tes Dan ini Sudah Saya pasang ya Sekarang tinggal Pengetesan Jangan lupa Jek antena Nah Akan coba Saya colokan TV Saya nyalakan Oke Bagaimana hasilnya Dan Oke Sip Bagus ya Sekarang Sinyal Sudah Tidak Sekarang Gambar Sudah Tidak patah Patah Sudah normal Seperti ini Dan Coba Akan saya ganti Channel Nah Bagus ya Oke Setelah Mengganti Sebuah Komponen Yaitu Kristal Ukuran 24 MHz Sekarang TV Sudah Normal Kembali Sudah Lancar Tidak Patah Patah Lagi Oke Buat kalian Yang baru Bergabung Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Tombol Notifikasinya Oke Channel IR Elektro Mantap Lo Con Steven Eh Tidak Tidak Kik duha Es Tidak Tat